Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Walaupun situasinya sekarang lagi kurang baik Tapi tetap jaga kesehatan Dan kalau misalkan gak penting-penting banget Mendingan gak usah keluar rumah deh Dan seperti biasa hari ini gue bakal ngebahas lagi Video-video super creepy buat asupan horor kalian Dan video penampakan di dalam hotel ini Kita udah sampai di part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Youtuber bernama Kian AJC Itu bukan Ghost Hunter Mereka bikin konten apapun Mostly kayak random gitu guys Tapi di salah satu videonya mereka tuh pernah bikin konten Menginap di hotel yang terkenal sangat angker Bernama Queen Mary Ships Jadi prinsipnya ini adalah sebuah kapal perang Yang dulunya dipakai pada Perang Dunia Kedua Tapi karena sekarang ini udah gak dipakai buat perang Jadi dialih fungsikan sebagai hotel Mereka dateng dan eksplor disitu Muter-muter cukup lama Dan bahkan mereka juga sempet ngelakuin sesi pemanggilan arwah Ya mostly dari video eksplorasi mereka ini Gak banyak kejadian yang bener-bener serem dan creepy Sampai mereka upload video ini Banyak viewers Youtubenya yang nemuin Ada sebuah penampakan yang terekam di lorong kapal ini Yang tim Youtuber ini sama sekali Gak ada yang notice dan gak ada yang sadar guys B4 B4 B340 Dia terlihat dulu. Pas mereka lewat di depan sebuah lorong di kapal itu, di ujung lorong itu kelihatan ada sesuatu berwarna putih. Kalau diterangin, disitu kelihatan jelas sosoknya itu mirip kayak cewek pakai gaun berwarna putih lengkap kayak baju pengantin perempuan, guys. Sosoknya itu kayak pucat banget, kayak cuman diem disitu dan ngeliatin ke arah mereka. Dan mereka semua yang ada di video ini juga ga ada yang sadar sama penampakan yang tadi. Tim Youtuber bernama Iblali dari Jerman coba buat nyari konten dengan explore ke sebuah bangunan bekas hotel yang ada di tengah hutan. Hotel ini udah kosong dan terbengkalai dan sama sekali ga ada yang nempatin. Mereka masuk dan explore disitu muter-muter cukup lama tapi sama sekali ga ada kejadian yang aneh. Bahkan abis explore di hotel itu, mereka sempet jalan masuk ke tengah hutan sampai berkilo-kilo di tengah malam. Tapi tetep aja mereka masih ga nemuin ada sesuatu yang aneh. Dan yaudah videonya mereka upload ke channel Youtubenya. Tapi abis videonya di upload, justru banyak viewersnya yang liat ada sosok lain di video mereka. Gue ga tau ya, kalian bisa liat ga di video yang tadi? Karena emang videonya itu gelap banget guys. Tapi kalo gua terangin, persis di momen pas kameranya ini di panning, ada bagian kaki dari seseorang. Dan kaki ini jelas-jelas bukan kaki dari anggota tim Youtuber ini. Dan mereka bener-bener shock dan kaget banget pas tau kalo di video mereka itu ada orang lain di deket mereka. Dan kalo diperhatiin jaraknya itu deket guys. Kayak cuman 1-2 meter aja dari mereka berdiri. Tapi diantara mereka bertiga sama sekali ga ada yang sadar. Kalo gua perhatiin nih ya, sosoknya itu keliatan dari bagian perut bawah sampai ke kaki. Kayak pake celana jeans dan sepatunya itu warnanya putih. So kira-kira nih, kalo yang tadi itu orang, ngapain ada orang jalan di tengah hutan malem-malem? Atau mungkin yang tadi itu penampakan, tapi masa iya sih setan pake celana jeans? Gimana nih menurut kalian? Emma Ada sebuah hotel yang dibangun tahun 1840 di Texas yang terkenal sangat angker. Hotel itu bernama Manolia Hotel. Dari usianya udah 150 tahun, udah ga terhitung lagi berapa banyak kejadian yang pernah terjadi di dalam hotel itu. Konon yang paling terkenal, katanya ada sebuah tragedi yang menewaskan seorang anak kecil perempuan bernama Emma. Dan dipercaya sosok Emma ini masih menghantui salah satu ruangan di hotel ini sampai sekarang. Dan ada tim ghost hunter dari Amerika yang coba buat masuk bikin konten dan explore di dalam hotel ini. Mulai dari denger suara ketukan, suara tembakan senjata api, sampai yang paling aneh mereka sama sekali ga sadar kalo di videonya itu terekam suara anak kecil yang ngomong... Mami 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 Bola yang ada di lantai tiba-tiba bisa ngelinding sendiri Ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat di koridor pintu di depan kamar ini Dan sosoknya itu kayak masuk mendekat ke arah bola yang tadi So gimana nih, apakah bener sosok yang tadi itu adalah sosok Emma Yang dipercaya menghantui Hotel Magnolia ini? Ada sebuah keluarga yang berlibur ke San Antonio di Amerika Dan abis liburan mereka mutusin buat nginep di salah satu hotel tua yang ada di situ Bernama Menger Hotel Mereka sebenernya udah tau kalau hotel itu terkenal angker Tapi mereka cuma pengen ngerasain sensasinya aja Dan mereka juga cerita kalau selama mereka nginep di situ Mereka tuh sama sekali gak ngalamin hal aneh Tapi seperti orang yang nginep di hotel pada umumnya ya Kadang pengunjung hotel itu suka iseng-iseng ngevideoin suasana hotelnya gitu kan Dan pas mereka udah pulang dari hotel itu dan sampai di rumah Mereka liat-liat lagi rekaman video yang tadi Di momen ini mereka baru sadar Kalau ada sosok lain yang ikut terekam di video mereka Di railing balkoni lantai tiga Kelihatan kayak ada siluat bayangan orang yang ngeliat ke lantai satu Beberapa detik kemudian sosok itu kayak mundur ke belakang Seolah kayak menghindari rekaman kamera ini Kalau diperhatiin sosoknya itu kayak pria dewasa yang pake topi cowboy Padahal mereka cerita kalau selama mereka nginep di hotel itu Mereka tuh sama sekali gak ngeliat ada tamu lain Seolah hotelnya tuh kayak sepi banget Dan cuma mereka pengunjung yang nginep di hotel itu Dan kalaupun misalkan ada tamu yang nginep di hotel itu Gue rasa bakalan aneh banget Ada orang yang jalan-jalan di sekitar hotel itu dan pake topi kobol Dan gak cuma itu Setelah mereka pulang balik ke rumah Mereka banyak ngalamin kejadian aneh Salah satunya adalah tingkah anjingnya yang gak wajar Yang ini kяхit ke atas Ja tanta Cengah Cengah Apa itu? Apa itunya? Apa itu? Apa itu?! Apa itu?? Ya So gimana nih? Apakah tingkah aneh anjing yang bernama Nala ini ada hubungannya sama sosok di video sebelumnya? Atau mungkin ada faktor lain? Ada sepasang suami istri yang coba buat ngabisin weekend mereka staycation di salah satu hotel tua di deket rumah mereka Hotel itu bernama 1790 karena hotel ini dibangun tahun 1790 So hotel ini usianya udah lebih dari 200 tahun guys Kebayangkan kira-kira bangunan seperti apa yang usianya udah 200 tahun Warga sekitar hotel itu juga udah pernah tau kalau hotel ini terkenal sangat angker Sang suami ini pas masuk ke dalam kamar udah ngerasa kalau suasana kamarnya tuh aneh banget Di atas sofa disitu ada sebuah boneka yang menurut gue bentukannya creepy banget Dan karena suami ini udah ngerasa gak nyaman pas malemnya Doi mutusin buat ngerekam suasana ruang tamu yang ada di kamar hotelnya Si suami masih pengen tetep ngelanjutin buat ngerekam suasana ruang tamu yang ada di kamar hotelnya Tapi kali ini Doi pengen fokus buat ngerekam boneka yang ada di atas sofa itu Jangan lupa langsung tambah di kamar Siapa di kamar di kamar atau hubungan buat ngerekam Boneka itu tiba-tiba bisa gerak sendiri. Kepalanya itu kayak bangkit dan ngeliat fokus ke arah kamera. Seolah Do itu kayak sadar kalau kerekam sama kamera ini. Dan gerakannya itu aneh banget guys. Karena ini bener-bener gak wajar. Dan menurut gue ini gerakan yang melawan gravitasi. Jelas kalau dipikir setelah logika gak mungkin boneka bisa gerak kayak gini. Kalau gak digerakin. Dan lebih creepy-nya lagi beberapa detik setelah boneka itu ngeliat ke arah kamera. Kepalanya balik lagi seperti semula. Ini nih yang bikin gue gak pernah suka kalau di rumah gue ada boneka. Coba deh buat kalian yang nonton video ini. Yang punya boneka di rumah kalian. Coba deh kalian rekam boneka kalian pas kalian lagi tidur di kamar. Gue yakin videonya bakalan seru tuh. Buat kita bahas di next video. Oke guys that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng. Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax